Halo saudara-saudara ku, sahabat-sahabatku yang satu hobi di mana pun berada kita berjumpa lagi di channel bonsai kelapa bambu apu ustangsal disempatan kali ini saya akan mengadakan perawatan ya di bonsai kelapa saya ini saya mau mengadakan pruning daun ya dan juga di pruning daun ini ada keuntungannya juga di bonsai kelapa ini sekalian untuk pembentukan bonggolan ya tapi caranya gimana sih ya supaya kita mendapatkan bonggolan supaya lebih bagus ya, besarnya itu imbang ya gak mengurucut sampai ke atas gitu ya pastinya ada cara-caranya ya oke, sebelum melangkah ke tutorialnya tolong dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen oke, terima kasih yang udah mendukung channel ini mudah-mudahan ditambahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya dan juga dimudahkan urusannya ya terpenting lagi kita dalam melindungan Allah SWT amin, amin, ya rabbal alamin oke, saudara-saudara ku, sahabat-sahabat ku, satu hobi di mana pun berada saya akan memraktekannya ya untuk memperuning daun supaya menghasilkan bonggolan yang imbang ya dan juga saya mau berbagi pengalaman juga ya supaya ya untuk para-para pemula disana ya udah punya bose di rumah jadi untuk di bose kelapa ini untuk mengadakan pruning daun ini ya itulah ada keuntungannya yaitu kita mempercepat mendapatkan bonggolanya ini ya supaya cepat besar bonggolanya oke, saya akan praktekan di bose kelapa saya ini jadi untuk memperuning daun di bose kelapa ini kita jangan langsung memotongnya sampai habis sampai sini ya jadi trik saya atau teknik saya untuk pemotongan pelepah ini supaya menghasilkan bonggolan yang imbang jadi saya akan sisakan 2 cm ya 2 cm ya dari panjangnya pelepah ini ya jadi jangan sampai habis karena kalau sampai habis ini kemungkinan untuk menghasilkan bonggolan yang imbang ini kayaknya kurang ya kurang bagus ya karena dia akan mengisut dan juga dia bekas ininya dia mengering dan jadi kecil jadi dia bonggolanya hasilnya meruncing ke atas gitu ya enggak, enggak apa, besarnya itu enggak sama ya jadi saya akan potong pelepah ini sisakan 2 cm ya jadi supaya apa ini sisanya ini kita biarkan dia akan mengeris sendiri dan disinilah ntar akan terbentuk bonggolan yang imbang oke saya akan praktekannya ya jadi saya potong sampai sini aja nih jadi jangan sampai habis dulu ya nah saya akan potong sini ini saya pakai teknik ini udah saya buktikan dan juga hasilnya ya lumayan ya oke ya jadi bonggolanya ini imbang ya dapatnya itu bagus ya jadi ini disisakan segini ya minimal 2 cm ya nah setelah udah dipotong ini kita sisa yang ini sisa pelepahnya ini kita saya-saya artinya semacam kayak saya bawar ya kita belah-belah ininya supaya dia cepat mengeringnya atau kita gores-goreskan aja ininya ya supaya cepat mengering jarak 2 minggu dia akan mengering dia akan lepas sendiri dan juga ntar hasil bonggolanya itu jadi imbang ya enggak meruncing ke atas gitu ya nah oke sekarang kita yang ininya kita akan potong juga ya jadi ini saya akan memotong 30 kali ini ya nah ini pun sama ya semuanya untuk peperuningannya nih harus disisakan 2 cm ya jangan jangan lebih jangan sampai panjang segini jangan ya pokoknya 2 cm aja itu cukup supaya apa tujuannya supaya cepat keringnya ya kita selesaikan 2 cm aja ini satu lagi saya akan potong juga ukurannya disamakan nah ini semuanya bekas potongannya ini atau sisa pelepannya ini jadi jangan lupa kita saya-saya supaya cepat mengeringnya oke jadi untuk pruningan daun ini emang ada keuntungannya ya inilah bonggolan di bosek laba kita tadi cepat panjang ya jadinya cepat panjang ya menghasilkan bonggolan yang cepat panjang ya dan juga ini cara pemotongannya tekniknya ya itu jangan sampai salah ya biasanya banyakan apa banyakan kalau memotong langsung sampai habis ya oke selesai aku teman-teman satu hobi dimanapun berada jadi caranya untuk menghasilkan bonggolan yang seimbang ini kita mengadakan pruning tapi dengan cara teknik pemotongannya ini kita harus sisain 2 cm ya supaya menghasilkan bonggolan yang imbang dan juga cepat panjangnya ini seimbang ya enggak beruncing ke atas ini contohnya seperti ini ya ini saya dekatkan dulu ya ini saya sisakan nil 2 cm ya jadi jangan sampai habis ya jangan sampai dasar ya jangan sampai potongnya ini jangan sampai mendasar disini ya atau sampai pangkalnya ini ini akan menghasilkan itu kayak apa bonggolannya itu bonggolannya itu runcing ya apa di ujungnya itu dia mengecil ya mengisut ya oke kebetulan ini saya juga udah ada contohnya ya contoh-contoh yang saya apa pruning plepah ini dengan cara ini ini contoh-contoh bonggolan-bonggolan saya yang udah lumayan udah kering ya jadi hasilnya ya seperti ini ya oke ikuti terus videonya selamat menikmati oke selamat menikmati tadi udah lihat ya video-videonya dan juga hasilnya ya itu hasil dari saya pruning daun dengan cara menyisakan plepahnya dua senti ya ya menurut saya itu hasilnya ya lumayan oke ya tapi ya mudah-mudahan ya untuk para-para pemula juga supaya lebih semangat dan juga ya mudah-mudahan bisa bermanfaat juga saya berbagi pengalaman ini ya menurut saya sih ya untuk menghasilkan bonggolan yang imbang ini banyak cara ya tapi dengan saya melakukan cara ini saya suka dan juga kayaknya mudah ya karena cuma memotong dan juga saya sisakan cuma dua senti tapi ya alhamdulillah tadi hasilnya udah lihat ya oke saya akhiri video ini salam kopi tanpa gula dari sebuah kelapa menjadi saudara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati